Halo semuanya, balik lagi di program Astrologue. Astrologi antara lo dan gue. Bareng gue, Aberspati. Di episode kali ini kita akan ngebahas zodiac berdasarkan karakteristiknya. Penasaran apa aja zodiacnya? Ikutin terus. Zodiac yang pertama itu adalah Capricorn. Mereka memiliki simbol kambing jantan. Jadi mereka memiliki sifat yang keras alias batu. Selain itu, mereka juga ambisius banget nih orangnya. Jadi kalian bisa bayangin gak nih, kalau misalnya kambing naik gunung itu pelan. Tapi mereka tahu gimana caranya biar nyampe ke atas gunung nih. Terus Capricorn ini memiliki sifat yang ragu-ragu dan gengsi dalam mengambil keputusan. Karena mereka ini orangnya sebenernya curigaan banget. Jadi bayangin aja deh, udah curigaan, terus gengsi, terus ragu. Nah, komplit kan? Masuk ke zodiac yang kedua ya, itu Aries. Zodiac ini memiliki simbol domba bertanduk. Orangnya itu memiliki sifat yang berani, terus tegas. Jadi kebayangin nih, orang Aries sih udah bisa digambarkan sebagai seekor domba garut senyuruduk. Bener gak lah, Aries? Nah, Aries ini memiliki hasrat yang tinggi untuk memimpin. Tapi terkadang, ya itu, keliatannya terkesan egois. Karena ya, mereka itu agresif dan keras kepala. Zodiac yang selanjutnya adalah Taurus. Pada umumnya, orang-orang Taurus ini memiliki sifat yang kuat. Karena simbolnya aja ini udah banteng nih. Sebenernya, mereka juga itu memiliki sifat yang tenang dan cinta damai. Nah, makanya mereka ini gampang banget menyesuaikan diri di berbagai tempat. Jangan sampai kalau mereka udah menyesuaikan diri di suatu tempat, terus lo membuat yang aneh-aneh. Kayak misalnya, contoh lo meluarin kain merah. Yaudah, diseruduk lo. Namun juga banteng. Zodiac selanjutnya, itu nih Zodiac gue nih. Cancer. Zodiac ini udah terkenal banget sama muginya parah. Jadi, tiba-tiba bisa marah, tiba-tiba bisa sedih, tiba-tiba bisa ketawa. Ini Cancer. Terus, Cancer ini memiliki sifat yang setia, halus, dan peduli banyak orang. Mereka juga orangnya susah banget untuk melupakan kesalahan orang lain. Apalagi kesalahan mantan. Makanya, buat lo-lo semua jangan sekali-sekali bikin kesalahan sama orang-orang Cancer. Karena kesalahan lo akan diingat cuy. Sampai mati gue bakal diingat. Zodiac selanjutnya, yaitu Leo. Leo ini terkenal dengan jiwanya sebagai pemimpin. Tergambar dari simbolnya, yaitu singa. Percaya dirinya seorang Leo ini mampu menghadirkan kesan yang karismatik, walaupun mereka terkadang terlihat congkak. Karena ya itu, emosi mereka tuh nggak stabil cuy. Zodiac selanjutnya adalah Scorpio. Orang-orang Scorpio ini akan memperlakukan lo sebagaimana lo memperlakukan mereka. Jadi, kalau misalnya lo asik, dia bakal asik. Lo baik, dia bakal baik. Scorpio ini juga kelihatannya cerdas di beberapa mata orang. Nggak semua orang bisa ngeliat kecerdasannya si Scorpio ini. Nah, sebenernya mereka ini orangnya pendiam, tapi mereka juga bisa nekat kalau misalnya keadaan memaksa mereka untuk melakukan hal-hal nekat. Jadi, hati-hati aja tuh. Nah, itu dia beberapa karakteristik Zodiac yang udah gue bacain. Gimana? Menurut kalian cocok nggak? Kalau kalian ngerasa cocok, kalian bisa langsung komen di bawah. Buat kalian semua yang belum kebagian gue bacain Zodiac ya, kalian bisa tunggu atau kalian bisa nonton di episode selanjutnya di Astrologue. Astrologi antara lo dan gue. Bareng gue habis sepati. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax